Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Dalam kesempatan kali ini Renungan kita ambil dari kitab Masmur Pasal yang ke-16 Masmur ini ditulis oleh Daud Dan saya akan memulai dari Ayat yang ke-9 9 Sebab itu hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram 10 Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan 11 Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan Di hadapanmu ada suka cita berlimpa-limpa Di tangan kananmu ada nikmat senang biasa Baik Bapak Ibu Dari penggalan Ayat di dalam Masmur 16 Kita tahu bahwa Hal yang membuat Daud bahagia Bukanlah diangkat menjadi raja Ataupun mempunyai banyak arta Atau bahkan mempunyai banyak istri Tetapi di dalam ayat 10 Yaitu Tuhan yang Tuhan tidak menyerahkannya ke dunia orang mati Dan di ayat 11 yaitu Tuhan memberitahukannya jalan kehidupan Lantas Kita sebagai orang percaya Yang sudah mendapatkan kasih karunia Yaitu keselamatan dan penembusan Oleh karena kemurahan dari Allah kita Tentunya kita seharusnya juga Bahagia dan bersorak-sorak dalam sepanjang hidup kita Tetapi realitanya dalam keterbatasan kita Sebagai manusia Kita seringkali bertemu dengan Kekecewaan Kegagalan Atau sesuatu yang Tidak sesuai dengan keinginan hati kita Banyak pergumulan di dalam hidup kita Namun kita harus ingat Bahwa di dalam Matius 16 Ayat yang ke-26 Yesus mengatakan Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tapi kehilangan nyawanya Di sini Yesus menetankan Bahwa nyawa atau hidup adalah Sesuatu yang terpenting Oleh karena hal yang terpenting Yaitu Menebus dosa kita Memindahkan kita dari Yang seharusnya mati oleh dosa Menuju ke Kehidupan oleh karena Kasih karunia Sudah Tuhan kerjakan Apalagi hanya persoalan mungkin Tentang berkat Atau bergumulan Kita harus percaya Ala kita ini bukan Ala yang Tidak bertanggung jawab Oleh karena itu Letakkanlah Segala pergumulan Dan pengharapan kita Di dalam tangan Tuhan kita Yaitu Yesus Kristus Dan tentunya Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kelegaan Demikian Renungan kita pada kesempatan kali ini Tuhan Yesus bergabung Terima kasih